Terima kasih sudah menonton! Bahkan untuk dua periode, tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan dan kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. Kalau ada orang, kelompok orang, atau siapapun yang punya pemikiran untuk berniat mengganggu, atau bahkan merencanakan menurunkan Presiden Jokowi sebelum jabatan kepresidenannya berakhir, harus kita maknai bahwa mereka sedang melawan takdir Tuhan atas Indonesia. Mereka harus kita lawan dengan keras. Bukan sekedar untuk melindungi Presiden Jokowi, tapi melindungi negeri ini dari ulah para petualang politik yang hendak mengacaukan marwah demokrasi dan sistem kenegaraan Indonesia. Mengapa saya mengingatkan hal ini? Karena saya melihat akhir-akhir ini, ada indikasi kuat beberapa kelompok yang melakukan distorsi atas kerja keras Presiden Jokowi. Ada mantan petinggi negara papan atas ambisius yang nyinyil dan usil menarasikan asal beda dengan Jokowi. Setiap kebijakan Presiden Jokowi selalu dilawan. Pokoknya asal beda. Ada kelompok lain yang terindikasi dimotori mantan penguasa negeri yang tidak tahu diri. Mereka menggunakan media kelompoknya untuk membuat berita yang berjudul melenceng untuk menciptakan The New Normal Postrude. Mereka sengaja membuat judul berita keliru atau menyesatkan baru diralat kemudian. Padahal berita yang salah sudah terlanjur menyebar liat. Ada kelompok yang menggunakan kekuatan Islam garis keras yang sedang berhalusinasi menakut-nakuti masyarakat tentang ancaman palsu hantu komunisme. Mereka sejatinya tidak cinta Indonesia. Mereka hanya berambisi terhadap kekuasaan dan menguasai aset negara. Kalau mereka mencintai negeri ini, tidak mungkin mereka sengaja menciptakan kegaduhan yang berulang-ulang. Mereka tidak punya kapasitas diri sebagai guru bangsa atau negarawan. Jokowi memang bukan manusia sempurna. Banyak ketidaksempurnaan seperti manusia lain pada umumnya. Khususnya pada kejelian Presiden Jokowi dalam memilih para anggota kabinet di periode kedua ini. Tapi hal ini tidak bisa menjadi alasan atau pembenaran untuk menyerang Presiden Jokowi dengan membabi buta. Memberi saran dan kritik wajib kita lakukan. Tapi bukan bertujuan menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi. Kita masyarakat Indonesia harus melawan setiap upaya apapun dan oleh siapapun untuk menurunkan Presiden. Karena hal itu akan menghabiskan energi bangsa untuk pekerjaan yang sia-sia. Rakyat jangan pernah mau dimanipulasi oleh kelompok destruktif yang sebenarnya hanya ingin memuaskan nafsu sahwat berkuasa mereka. Harusnya mereka menunggu tahun 2024 saat kontestasi kekuasaan diadakan secara resmi. Untuk menjaga sejarah Indonesia yang lurus bagi anak cucu kita telah, dan untuk menjaga kehendak Tuhan atas Indonesia, kita harus menjaga Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya sampai Oktober 2024. Salah satu caranya adalah dengan meluruskan berita palsu dan sesat, melawan keras agitasi postrut dari kelompok konspirasi yang tidak sabar untuk berkuasa. Karena tujuan mereka jelas bukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, tapi hanya kedok untuk menguasai aset negara. Indonesia tidak boleh tumbang oleh kelakuan para pecunda. Terima kasih telah menonton!